Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kani Treskrim, Polsek Metro Penjaringan mengatakan pelaku penyeraman air keras diduga berjumlah 3 orang. Hingga saat ini baru 3 korban yang melapor ke polisi untuk membuat laporan. Polisi masih mendalami profil pelaku, apakah pelaku merupakan orang dewasa atau pelajar dari sekolah lain. Para korban ini naik di belakang truk huso. Biasanya kalau itu nge-BM ya. Namanya nge-BM, dia numpang di truk itu. Jadi posisi dia bukan di dalam truk, tapi di luar truk. Makanya kena air itu. Pengakuan korban, dia dilempar menggunakan sepeda motor atau lagi orang pejalan? Untuk korban sampai sekarang belum diperiksa karena masih dirawat di rumah sakit. Jadi yang sudah kita periksa saksi-saksi yang ada di sekitar kejadian. Mereka yang melihat kejadian tersebut, mulai dari awal korban naik terkhuso, sampai ke para pelaku itu menyeramkan air keras dengan cara menyeramkan lewat akua. Kalau dari para saksi, masih belum dapat ditentukan apakah ini dewasa, apakah pelajar juga sedang dilakukan penyelidikan oleh tim di lapangan. Sementara tiga orang korban yang terdata, jadi saksi-saksi yang kita periksa sampai saat ini sudah sekitar lima orang, itu antara lain orang tua korban, kemudian saksi yang ada saat di tempat kejadian berkara. Kemudian tim saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku yang melakukan penyeraman tersebut. Ada indikasi rival sekolahnya gitu? Masih kita dalami, kita belum bisa simpulkan. Nanti dari hasil penyelidikan, semoga bisa segera terunggak. Terima kasih.